Saudara sejumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar mampu memproduksi mukena unik dari kain batik ciprat. Motifnya yang unik membuat mukena karya para difabel ini sudah terjual ke seluruh Indonesia. Sejak awal Ramadan lalu, para penyandang disabilitas di rumah Kinasi Blitar ini sibuk mengerjakan ratusan pesanan mukena. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun para difabel ini mampu menghasilkan mukena yang berkualitas tinggi. Mukena karya para difabel ini dibuat dari kain batik ciprat yang diproduksinya sendiri. Para penyandang disabilitas ini ingin membuktikan bahwa keterbatasan yang ia miliki bukan menjadi penghalang untuk berkarya. Meski membutuhkan waktu sedikit lama, namun mukena batik ciprat karya disabilitas ini memiliki kualitas yang baik. Selain itu, motif yang dihasilkan dari mukena batik ciprat ini juga memiliki keunikan tersendiri. Hal itulah yang membuat banyak warga memburu mukena tersebut di bulan Ramadan kali ini. Selama beberapa pekan awal ini saja, sudah ada 500 pasang mukena yang laku terjual ke pasaran. Harga jual mukena batik ciprat ini dibanderol 200 ribu rupiah. Pendapatan puluhan juta rupiah pun kini mampu dikantongi para penyandang disabilitas tersebut. Kalau mukena batik ciprat ini, batik yang dibuat oleh teman-teman disabilitas, jadi dikembangkan menjadi mukena seperti itu. Kalau batik ciprat itu, karena mungkin teman-teman lebih mudah ya kalau untuk cipratnya. Kalau batik tulis kan untuk teman-teman disabilitas mungkin ada keterbatasan, kalau untuk batik ciprat kan bisa, lebih mudah. Batik ciprat sendiri merupakan teknik membatik dengan cara menyipratkan malam pada kain putih. Hal itu dilakukan karena para penyandang disabilitas ini kesulitan untuk mencanting. Sehingga teknik tersebut dinilai cocok digunakan para defable dalam berkarya membuat kain batik.